Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh mahasiswa Unu Blitar yang kami banggakan Berikut ini kami akan menjelaskan tutorial Melanjutkan tutorial sebelumnya mengenai Bagaimana cara mahasiswa untuk melaksanakan KRS Setelah Anda melaksanakan KRS Kemudian kita akan belajar bagaimana kita menggunakan perkuliahan daring via sim.unublitar.ac.id Pertama mahasiswa login di sim.unublitar.ac.id Seperti tampilan ini Kemudian mahasiswa klik daftar rule Ini kami berikan kumpulan tutorial pembelajaran daring via sim.unublitar. Bagi Anda yang belum melihat tutorial ini silakan di cek tutorialnya terlebih dahulu Baik, berikutnya Setelah mahasiswa login menggunakan akun masing-masing Mahasiswa bisa mengecek jadwal perkuliahan Jadi jadwal perkuliahan ini akan muncul secara otomatis setelah mahasiswa melaksanakan KRS Ya, ini KRS sudah dilaksanakan dan sudah dikunci oleh dosen wali Kemudian jadwal kuliah akan muncul secara otomatis Baik, ini hanya menampilkan jadwal perkuliahan mingguan Meskipun ini jadwal perkuliahan secara tatap muka Maka nantinya perkuliahan untuk daring via sim akademik tidak akan mengubah jadwal Misalkan di mata kuliah perspektif global Jadwal akan tetap hari selasa jam 7 sampai jam 8.40 Walaupun dilaksanakan secara daring Bagaimana pelaksanaan kuliah daring Mahasiswa langsung menuju ke menu portal Kemudian klik forum Kemudian klik materi Jadi materi ini akan tampil sesuai dengan mata kuliah yang diambil pada KRS Pastikan bahwa mata kuliah Anda telah tampil keseluruhan Jika tidak tampil maka nilai Anda tidak akan bisa dienterikan oleh dosen yang bersangkutan Ada prodi, kemudian ada nama mata kuliah, kemudian ada materi Apa yang dimaksud materi ini? Jadi dosen diwajibkan untuk Men-share materi tiap perkuliahan Jika materi ini Bernilai angka 0 seperti ini Artinya dosen Anda belum membuatkan topik Pada jurnal perkuliahan online Contohnya seperti ini Ini ada 14 kali materi Sesuai dengan rencana pembelajaran sebanyak 14 kali Baik itu tatap muka yang telah dilaksanakan maupun daring Coba kita klik satu kali Misalkan di Islam Nusantara Baik seperti ini Mahasiswa bisa melihat pertemuan Dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-14 Bagaimana mahasiswa tahu bahwa perkuliahan dilaksanakan secara daring Ciri pelaksanaan kuliah secara daring adalah Silahkan cek di materi atau topik perkuliahan Daring dilaksanakan menggunakan dua platform tambahan Platform pertama adalah menggunakan asinkron via Youtube Kemudian sinkron via Google Meet Seperti ini Seandainya tidak ada keterangan sinkron maupun asinkron Baik menggunakan Youtube maupun Google Meet Bisa jadi mata kuliah itu atau topik itu telah dilaksanakan secara tatap muka Misalkan dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-7 Ini dosen sama sekali tidak menjelaskan sinkron maupun asinkron Oleh karena itu dapat disimulkan bahwa mata kuliah dengan topik ini Telah disampaikan oleh dosen via tatap muka Kemudian Bagi dosen yang merencanakan perkuliahan via Google Meet Maka otomatis Admin atau staff admin unoblitar akan membuatkan kode Yaitu kode Google Meet Seperti ini Dengan kode ini maka mahasiswa dapat login Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Misalkan ini pertemuan ke-9 Perkuliahan menggunakan Google Meet Dengan kode ini akan dilaksanakan pada jam ini sampai jam ini Untuk pertemuan ke-9 ini Ini hanya contoh saja Karena bisa jadi Google Meet ini akan disetting sesuai dengan jadwal kuliah Jadwal kuliah yang sebenarnya Yang bisa dicek di perkuliahan jadwal kuliah Bisa dicek di sini Baik kami lanjutkan Setelah mahasiswa tahu ada Google Meet Dengan kode ini silahkan dikopas Kemudian mahasiswa mengkopilingnya Dibuka di tab baru Atau silahkan buka di Google Meet via mobile Kemudian enter Silahkan klik ask to join Maka pada jam yang sudah ditentukan Maka admin unum militar akan meng-approve atau mencetujui permohonan join Anda Untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan topik yang telah direncanakan Baik seperti itu Itu untuk Google Meet Seandainya dosen menggunakan asinkron YouTube Maka seharusnya dosen akan menambahkan link URL YouTube-nya Jadi mahasiswa tinggal mengikuti perkuliahan sesuai dengan link yang di-share oleh dosen Mahasiswa harus memastikan bahwa Untuk link YouTube Link yang di-share oleh dosen Benar-benar berisi perkuliahan yang diterangkan oleh dosen Bukan diterangkan oleh orang lain di luar dosen Anda Itu yang harus diperhatikan Baik itu dulu untuk tutorial perkuliahan secara daring Semoga tutorial ini bermanfaat Dan semoga perkuliahan daring kita Akan lancar sesuai dengan harapan Jika ada pertanyaan silakan komentar di YouTube Unu Britar Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Terima kasih